Terima kasih telah menonton! Jadi iPhone 5C ini di launching September 2013 Dan harga yang masuk Indonesia saya lihat di beberapa artikel itu Ada yang bundling dengan kartu XL Dan yang varian 16GB aja itu sekitar 9,6 juta Dan ini saya beli yang varian 32GB sebenarnya Tapi kalau misalkan saya lihat di boxnya disini Ini bukan box orinya ya Karena ini iPhone 5C Yellow 16GB Sementara yang saya dapat kalau dari pinggirnya ini udah kelihatan Ini bukan yellow Tapi warnanya putih dan ini yang 32GB Dan iPhone 5C ini menggunakan chipset A6 Yang fabrikasinya itu 32nm Sekarang iPhone 13 Pro Max dia pakai A15 Yang fabrikasinya itu 5nm Jadi perkembangan teknologi itu cepat banget ya Hanya dalam waktu sekitar 9 tahun udah bisa pakai 5nm Dan iPhone 5C yang saya beli ini dengan varian 32GB Pada jamannya ini adalah varian yang tertinggi Dulu ada 8 dan 16 terus 32 Dan sekarang harga bekas ya Disclaimer dulu ini harga bekas Karena gak mungkin ada yang jual baru Dia udah discontinue Dan ini saya dapat dengan harga 880 ribu Untuk link pembeliannya Seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi Dan harga 880 ribu ini kita dapat full set Tapi ya gitu ya Boxnya ini bukan box yang tepat Jadi saran saya sih kalau memang hanya untuk nostalgia aja Gak perlu beli yang full set seperti saya Karena banyak yang jual sekitar 500 ribu juga ada Tapi batangan Tapi karena saya pengen nostalgia sama box-boxnya Jadi saya beli sama boxnya Dan dulu dari segi packaging iPhone 5C ini menurut saya agak niat ya Karena dia pakai plastik seperti ini Sementara untuk iPhone 13 yang sekarang Karena dengan alasan ramah lingkungan Global warming jadi dipertipis kayak kardus poki-poki Dan dengan harga 880 ribu Aduh ini ada tatakannya ya disini ya Jadi dia gak bakal mungkin jatuh Terus juga ada beberapa buku panduan Yang pasti OM bukan original Ini juga adapter, kabel, type A to lightning Terus kita juga dapat earpods yang Kalau dari segi bit quality saya yakin juga ini bukan ori Karena kopong banget Jadi kalau diketuk ini kayak geter semuanya Oke jadi ini adalah iPhone 5C nya Kalau mau ambil HP nya tinggal di slide aja seperti ini Dari dulu iPhone itu menurut saya experience unboxing nya enak banget Kecuali yang baru ini ya Karena kayak cuman lihat diangkat aja terus ada HP nya gitu Wah ini 4 inch dan yang satunya 6,7 inch Jadi kerasa banget Cuman dulu pada tahun 2013 Jujur aja saya gak pakai 5C tapi pakai 5S Dan menurut saya 5S itu paling enak untuk digenggam dengan satu tangan Dan iPhone 5S itu kan flat design ya Jadi kalau dipegang itu enak Tapi 5C ini ternyata walaupun pakai plastik Masih enak-enak aja Nah seperti ini ya Jadi kalau misalkan kita ngetik dari sisi ujung sini ke ujung sini Itu masih nyampe Nah untuk orang-orang seperti saya yang udah punya anak Kalau misalkan gendong anak gitu kan harus pakai satu tangan ya Dan kalau pakai iPhone 13 Pro Max itu kan gede banget ya 6,7 inch dari ujung sini ke sini gak bisa Jadi ya mau gak mau anak saya harus saya lempar dulu Terus saya gaya bercanda Oke jadi sekarang langsung aja kita nyalakan iPhone 5C nya Dan walaupun ini umurnya udah 9 tahun ya Tapi kalau kalian lihat Ini kayak desainnya masih everlasting gitu Masih oke Kalau kita bandingkan dari sisi harga aja 800 ribu dengan HP manapun bekas ataupun baru Menurut saya desainnya iPhone 5C ini masih oke lah Kalau misalkan dilihat Nah ya jadi untuk tampilan awalnya dia seperti ini Dia pakai iOS versi 10 Dan udah coba saya update Gak bisa ya Jadi sekarang itu terakhir iOS 15 sekian Dan iPhone 5C ini cuma dapet di 10.3 Ada beberapa software yang gak bisa di install Tapi ada beberapa juga yang bisa Contohnya ini adalah beberapa software yang bisa saya install Cuman akan ada notif Jadi aplikasinya seperti ini Intinya apakah kita pengen download dengan last compatible version Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang memang udah terbaru Dan iPhone 5C ini gak compatible Dia akan download versi sebelumnya yang compatible Tapi ada beberapa aplikasi yang memang mengharuskan Kita harus pakai update terbaru Contohnya Geekbench 5 tadi Saya coba untuk download dia gak bisa Tapi untuk beberapa software Seperti AIDA, Antutu itu masih bisa Ngomongin Antutu sekarang kita coba lihat aja Untuk performanya A6 dengan fabrikasi 32nm ini Dan perlu dicatat ini adalah Antutu versi 8 ya Karena ini adalah versi yang support dengan iPhone 5C nya Ini kalau misalkan saya update dia gak bakal support Dan hasilnya dia dapet skor 54.744 Ya kalau kita bandingkan dengan Android Memang versi Antutu nya beda Tapi di Android itu dengan harga 1 juta Kita bisa dapet Antutu sekitar 100.000 Dan sebenarnya alasan utama saya kenapa saya beli iPhone 5C ini adalah Untuk nge-review produk Lah kok bisa untuk nge-review produk Karena saya memiliki device yang namanya FLIR Yang khusus untuk iPhone seperti ini Nah kalau misalkan tim reviewnya di KED Saya belikan iPhone 13 atau iPhone 12 Nanti jatuhnya bukan untuk nge-review ya Malah digunakan untuk foto-foto dan nge-game Jadi saya beli 5C aja Biar memang khusus fokusnya itu untuk FLIR Atau mendeteksi suhu permukaan Jadi kalau misalkan kita mau pakai FLIR Tinggal dicolokkan aja seperti ini Terus kita buka aplikasinya Nah kebetulan aplikasinya FLIR ini Masih compatible loh ya Untungnya beda tapi Jadi versi FLIR yang ada di iPhone 13 Pro Max Dan iPhone 5C itu beda Tapi intinya dia masih bisa digunakan Jadi ya it's okay Nah jadi seperti ini Kalau misalkan saya mau pakai FLIR nya Paling nggak dia masih compatible lah Karena kalau saya belikan iPhone 6 aja iPhone 6 itu masih kuat untuk main Mobile Legends Jadi takutnya malah digunakan untuk bermain game Alasan aja sih ya Sebenarnya karena memang Yang menurut saya murah 800 ribu Jadi kita pakai ini aja Dan saya penasaran dengan kualitas kameranya iPhone 5C iPhone yang dikeluarkan 2013 9 tahun yang lalu Kalau kita bandingkan dengan iPhone 13 Pro Max Keluaran Apple tahun lalu Jadi gimana Bukan komparasi yang Apple to Apple Sebenarnya walaupun dari produk Apple Bukan gitu maksudnya Komparasinya itu nggak seimbang Karena ini 9 tahun Ini baru tahun lalu Tapi nggak apa-apa Karena saya pengen tahu Gimana perkembangannya Kualitas kamera iPhone 9 tahun lalu Dengan yang tahun lalu Dan iPhone 5C ini ternyata versi Jepang ya Karena walaupun saya silent Kameranya ya Tetap-tetap bisa bunyi Karena di Jepang itu menghargai banget Privacy Sekarang kita coba untuk selfie nya dulu Oke Jadi ini adalah kualitas kamera Yang sebelah kiri Tangan kiri saya ini Ini adalah iPhone 13 Pro Dan ini adalah iPhone 5C Memang bukan komparasi yang adil Bener-bener nggak adil ya Karena ini udah 7 generasi Berarti 5 ke 13 Cuman saya pengen tahu Gimana perkembangannya kamera dari iPhone Jadi dari 5C ke 13 Seperti apa 13 disini dia agak shaky Kenapa? Karena dia berat ya Dan iPhone 5C ini enteng banget Dan kalau untuk kualitasnya Di layarnya ini Beda jauh sih ya iPhone 5C kayak Kayak Nggak ada detailnya Flat Sementara untuk iPhone 13 Tekstur jerawat saya kelihatan dengan baik Terus warna kulit saya juga Mendekati aslinya Jadi sawo kebusuk-busukan gitu Sementara disini Kayak lebih putih gitu aja Terus untuk XDR-nya Wow iPhone 13 Bener-bener teksturnya terlihat Bagus banget Dengan kondisi backlit seperti ini Ya Dan ini ada suara mugi lewat Kalau kita bisa mendengarkan suara saya dengan jelas Berarti mic noise cancellingnya bagus nih Dan sekarang kita coba untuk kamera belakangnya Kalau digunakan untuk memutu manusia Kira-kira seperti apa Seperti ini Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya Kalau kamera belakang Walaupun iPhone 13 Lebih berat Tapi lebih stabil ya Stabil banget Terus kalau misalkan kita kiri Seperti ini Kanan Di iPhone 13 sama sekali Nggak ada jitter atau patah-patah Smooth banget Sementara di iPhone 5C Ada jitter dan juga ada shakingnya Patah-patahnya ada High dan mid-string iPhone 13 bagus banget ya Sampai warna senjanya kelihatan Kalau di iPhone 5C Ya kelihatan awalnya Cuman Contrast ratio-nya Jadi warna pohonnya langsung kayak hitam gitu Nah Kalau untuk detail Sekarang kita coba untuk detailnya Kita coba rumput ini Nah Jadi kalau misalkan di iPhone 13 Wah semut banget iPhone 5C Ya kayak HP 1 jutaan sekarang lah Jadi Kira-kira seperti itu Untuk kualitas Kameranya Ya perbedaannya memang cukup jauh ya Dari resolusinya aja udah beda Kalau untuk iPhone 5C ini Resolusi kamera selfie-nya itu 1,2 megapiksel Dan kamera belakangnya 8 megapiksel Sementara iPhone 13 Pro Max ini Semuanya rata Jadi konfigurasi 3 kamera Bagian belakangnya ini 12 megapiksel semua Dan selfie kameranya Juga 12 megapiksel Dan walaupun framenya tebel Entah kenapa ya Menurut saya masih kayak Menyatu gitu Dengan software-nya Jadi kalau kalian lihat Wah Desainnya ini masih desain-desain Everlasting gitu Dan iPhone 5C ini Dislide ke atas Seperti ini ya Untuk notification center-nya Saya terbiasa dengan iPhone 13 Pro Max Tadi sempet lupa Cuman kalau kalian tanya Apakah iPhone 5C ini worth it Digunakan di tahun 2021 Walaupun harganya udah 800 ribu Menurut saya Enggak Karena udah gak Dapat support untuk software Walaupun beberapa software-nya Masih bisa di downgrade Atau kita download Yang last compatible version Cuman ya kita gak dapet Optimalisasi dari software tersebut Terus juga ya Walaupun ini flagship di jamannya Tapi untuk konektivitasnya Wifi-nya itu masih pake 802.11n Jadi wifi 4 Dan udah saya coba untuk download Download-nya lelet banget Terus untuk bluetooth-nya Juga masih bluetooth versi 4 Yang lumayan ketinggalan zaman lah Layarnya ini juga bukan Pake retina display Tapi pake IPS Walaupun harus saya akui Layarnya ini Walaupun umurnya 9 tahun ya Tapi masih Terlihat oke banget Dan wah suaranya Suaranya walaupun dia kecil Tapi suaranya lumayan kenceng Jadi walaupun speakernya Satu aja di bawah Tapi menurut saya Dibandingkan dengan HP-HP Yang harganya 1 juta Sampai 1 juta setengah sekarang Yang masuk kelas entry level HP baru Menurut saya Pone 5C ini lebih oke lah Suaranya itu lebih imersif Bassnya lebih kerasa Terus untuk layarnya juga Masih oke ya Walaupun memang resolusinya Masih di 640x1136 Dan ini saya upscaling Youtubenya di 720p Screen to body ratio nya Karena dia Frame atas bawahnya tebal Jadi cuma 59,9% Tapi Ya Untuk Layarnya ini menurut saya Walaupun ini teknologi 9 tahun lalu Tapi masih oke banget nih Wih Cuman sayangnya untuk Hombatannya ini Versi 5C Belum ada fingerprint Tidak seperti 5S Terus kalau kalian tanya Apakah bisa Untuk digunakan bermain game Ya tergantung Game nya apa Di Mobile Legends Dia cuman dapet settingannya Itu di low Ini kalau misalkan Saya ubah di high Gak bisa Jadi menurut saya sih Kalau digunakan di 2022 Sekarang ya Kalau sebagai HP Menurut saya kurang pantas Pertama Untuk software nya Gak dapet update Yang menyebabkan Beberapa aplikasi Yang ada di App Store itu Gak support lagi Di iPhone 5C Yang udah saya coba Gak support itu Ada Geekbench Karena tadi saya mau Benchmark Geekbench nya juga Tapi kalau misalkan Kalian beli iPhone 5C Ini memang digunakan Untuk keperluan tertentu Contohnya seperti saya Kalau saya pribadi Saya gunakan untuk Pakai FLIR ini Untuk ukur super mukaan Karena menurut saya Murah Dan anak-anak juga Yang gak bisa Main game disini Jadi lebih fokus Untuk digunakan Review aja Dan buat kalian yang mungkin Pengen punya iPod Touch Menurut saya Kalau digunakan Untuk iPod Touch Masih oke sih ya Karena dia masih ada Audio jack nya juga Terus bisa buat Browsing juga Terus juga bisa Buat Netflix Jadi ya Kekurangannya ada di baterai Karena baterai nya itu Cuman 1500 mAh sekian Karena memang Dimensi nya 4 inch Dengan bodi sekecil ini Oke Jadi mungkin cukup segitu aja Video dari iPhone 5C Kali ini Sebuah iPhone yang dulu harganya Hampir 10 juta Untuk yang varian 32GB Sekarang bekasnya jadi 800 ribu aja Dan kalau untuk kondisinya Entah ini pernah dipakai Atau enggak Karena untuk unit yang Saya dapet ini Lumayan mulus loh Btw saya belinya dimana Ini ada segelnya Penjualnya nih ya Bistur Untuk pembeliannya Kalian bisa langsung cek Di kolom deskripsi Oke Saya dikasih Dabidi And see you on the next video Bye bye